Intro Upacara peringatan hari pahlawan tingkat kota Cirebon digelar di balik kota Cirebon diinspekturi oleh sekretaris daerah kota Cirebon Agus Mulyadi Sejumlah personil gabungan dihadirkan dalam kegiatan itu Salah satunya dinas sosial yang menerjunkan pasukan tagananya Selain di balik kota, upacara juga digelar di Taman Makam Pahlawan Jalan Diponogoro, kota Cirebon Bertindak sebagai inspektur upacara, yakni Dandim 0614 kota Cirebon Light Call Infantry Robil Syaifuwo dan dihadiri wali kota Cirebon Unsur Forko Pindah, Veteran, TNI Pori, dan Elemen Masyarakat Kegiatan yang diinisiasi dinas sosial kota Cirebon dilanjutkan dengan berziara kubur sekaligus tabur bunga dan juga memberikan bingkisan berupa pakai sembako kepada veteran kota Cirebon Wali kota Cirebon, Nasruddin Aziz mengungkapkan makna dari hari pahlawan tahun 2022 ini adalah bagaimana kita bisa meneladani apa yang telah ditunjukkan melalui perjuangan-perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara ini tentunya harus selalu tertanam dalam hati sanubari generasi pengurus bangsa ini Dan di 0614 kota Cirebon, Robil Syaifuwo menambahkan upacara peringatan hari pahlawan ini bertujuan untuk mengenang para jasa pahlawan-pahlawan Mereka bukan saja berkorban nyawa, harta, dan benda tetapi segalanya mereka korbankan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Kegiatan ini bertujuan untuk kita agar selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dimana mereka bukan saja berkorban nyawa, harta, dan benda segala-galanya mereka korbankan untuk mempertahankan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Nah itu yang harus kita tetap ikuti, kita kenang mereka dan tugas kita saat ini lebih berat karena kita harus mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan itu lebih berat daripada merebut Setelah melakukan tabur bunga, sekaligus menyerahkan bingkisan yang disiapkan untuk para veteran pejuang kemerdekaan Wahibisana, RCTV Cirebon Terima kasih telah menonton!